Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa, kontingen Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama kelas main sementara perolehan medali Asian Parent Games 2023 di Kamboja hingga Rabu 8 Juni pukul 13 lewat 1 menit waktu Indonesia Parat Indonesia telah memperoleh 130 medali emas, 124 medali perak, dan 76 medali perunggu Indonesia kokoh di posisi pertama kelas main sementara perolehan medali dalam ajang Asian Parent Games Kamboja 2023 hingga Rabu 8 Juni pukul 13.01 waktu Indonesia Parat Indonesia telah memperoleh 130 medali emas, 124 medali perak, dan 76 medali perunggu perolehan medali emas Indonesia datang dari sejumlah cabang olahraga diantaranya atletik, renang, angkat besi, judo, tenis meja, catur, dan badminton Indonesia unggul jauh dari Thailand yang berada di posisi kedua dengan perolehan 104 medali emas, 92 medali perak, dan 69 medali perunggu sementara untuk tuan ruah kamboja masih berada di posisi ke-8 dengan total medali sebanyak 66 dengan rincian 9 emas, 19 perak, dan 38 perunggu berikut perolehan medali sementara Asian Parent Games Kamboja 2023 Gabudur Bank Indonesia Periwarjio mengusulkan program hilirisasi tidak dibatasi pada sumber daya alam seperti nikel, boksit, dan tembaga saja menurutnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas Gabudur Bank Indonesia Periwarjio memandang penerapan hilirisasi tidak terbatas pada sumber daya alam yang dimiliki saja tetapi juga harus didorong melalui berbagai sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan adapun penerapan hilirisasi pada sektor-sektor tersebut dinilai akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu menekan angka pengangguran dan memperbaiki daya beli masyarakat Oleh karena itu, Peri menyebut bahwa pihaknya merasa perlu adanya penambahan pada asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2024 Upaya hilirisasi juga terus digaungkan pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah Sebelumnya, dalam rakornas investasi tahun 2022 Presiden Joko Widodo juga meminta agar penghentian ekspor bahan mentah tersebut tidak hanya berhenti pada komunitas nikel saja namun juga melanjutkan kebijakan hilirisasi bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksi Mungkin tambahan ya dari hasil panjang tadi kami mandang kalau boleh ditambahkan adalah hilirisasi tidak hanya sumber daya alam tapi juga pertanian, perkebunan, dan perikanan dan kalau kita lihat tadi program-program dari Kementerian Lembaga juga sudah ada di situ sehingga secara sitemen politik dari pemerintah itu akan lebih bagus hilirisasinya mencakup juga pertanian, perkebunan, dan perikanan Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memberangkatkan Jemaah Haji Gelombang pertama sebanyak lebih dari 89.000 orang atau sebanyak 233 kelompok terbang Kini fase pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang kedua telah dilakukan mulai hari ini 8 hingga 22 Juni 2023 Fase pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang kedua dari tanah air menuju Arab Saudi telah dimulai Juru bicara PPIH Pusat sekaligus Kepala Birohumas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menyampaikan pemberangkatan gelombang kedua dimulai pada 8 hingga 22 Juni mendatang Jemaah Haji dijadwalkan terbang dari embarkasi di tanah air menuju ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeta dan selanjutnya Jemaah diberangkatkan ke Mekah Al-Mukaramah untuk menjalani umroh haji atau umroh wajib Fauzin mengimbau Jemaah Haji Gelombang kedua untuk memakai baju ikhram sejak dari embarkasi di tanah air untuk menghindari penumpukan Jemaah saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeta Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT hingga saat ini jumlah Jemaah dan petugas yang sudah tiba di kota Madinah sebanyak 89.681 orang atau sebanyak 233 kelompok terbang Pemirsa Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap tiga kasus peredaran gelap narkotika jaringan internasional dengan barang bukti berupa 130 kg sabu dan 11 tersangka Narkotika tersebut diselundupkan ke Indonesia melalui jalur perairan Selat Malaka di Sumatera Utara dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Kepala BNN Republik Indonesia Petrus Reinhardt Golose resmi menutup Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023 di pelabuhan penumpang Dwi Korapelindo Pontianak, Kalimantan Barat Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 23 Mei hingga 6 Juni 2023 berhasil menjita sebanyak 130 kg sabu Adapun 130 kg sabu tersebut berasal dari tiga kasus peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang hendak menyelundupkan narkotika ke wilayah Indonesia melalui perairan Selatan Malaka di Sumatera Utara dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Selain itu operasi laut interdiksi terpadu 2023 ini berhasil mengamankan 11 orang tersangka peredaran narkotika Petrus Reinhardt Golose menyebutkan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara BNN Republik Indonesia bekerjasama dengan KURPS Polairut Baya dan Cukai Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan sandi purnama gempur peredaran gelap narkotika bersama Operasi Laut Interdiksi terpadu tahun 2023 ini telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sebanyak 130,97 kg sabu atau metamphetamine dan 11 orang tersangka yang hendak memasukkan narkotika tersebut ke wilayah Indonesia melalui jalur perairan Selat Melaka di Sumatera Utara dan pelabuhan Tanjung Perang Pemirsa, selesai jeda kami akan kembali dengan dialog kesiapan destinasi wisata super prioritas Samput Wisman sesaat lagi Samput Wisman